Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 7, Putri Komarudin, buka suara soal batalnya politikus Ahmad Sahroni menjadi ketua tim sukses, tim SES, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, Putri menjelaskan batalnya Sahroni sebagai ketua tim SES disebabkan oleh adanya dinamika. Awalnya memang Sahroni dianggap menjadi ketua tim SES yang cocok untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Namun, setelah dilakukan komunikasi lebih intens lagi oleh para-para partai politik pendukung Ridwan Kamil dan Suswono, terjadilah perubahan, Sahroni pun akhirnya batal menjadi ketua tim SES Ridwan Kamil dan Suswono dalam satu malam, hal itu diungkapkan Putri dalam Sapa Indonesia pagi di Kompas TV. Senin, 9 September 2024. Selama ini kan kami melakukan komunikasi yang aktif dengan para parpol pendukung Bang RK dan Suswono. Jadi kemarin penunjukan Sahroni sebagai ketua tim SES itu juga bentuk dari komunikasi intensif tersebut, tapi dengan dinamika yang ada, kami kembali melihat lagi kebutuhan yang ada dan bagaimana sang figur ketua tim SES itu bisa benar-benar merepresentasi apa yang kami inginkan untuk kota Jakarta, ungkap Putri, kader partai golongan karya ini pun meminta publik bersabar menunggu siapa. Sosok pengganti Sahroni Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia